Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun buat semua Sahabat Kurama Ketemu lagi bersama saya Tentunya masih di channelnya Musang Kurama Oke sahabat Kurama Sebelum kita lanjut video Untuk di video kali ini Saya mengucapkan banyak terima kasih Yang sudah mendukung channelnya Musang Kurama Yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe Yang sudah share juga Terima kasih banyak Semoga video-video yang ada di dalam channelnya Musang Kurama Bermanfaat untuk semuanya Terutama untuk Musang Locker Baik pemula ataupun yang sudah Lalangguana di dunia permusangan Tolong koreksi Mohon maaf kalau ada kesalahan Silahkan di kolom komentar Mau request, mau nanya Ataupun yang lainnya seputar Musang Di channelnya Musang Kurama Insya Allah akan saya jawab dengan Sebisa saya Dan saya akan bantu Oke Sahabat Kurama Kita lanjut Nah kita vlog apa nih Untuk hari ini Nah Saya lagi ada di salah satu tempat Sebenarnya gak boleh berisik ya Cuman Oke demi vlog Demi kalian Nah nanti kita lihat Anakan Musang yang lagi menyusui Seperti apa sih anakannya Nah sebelum lanjut kita bahas Anakan Musang Saya akan jelaskan dulu Ini yang sudah pernah main ke kandang kurama ya Ini adalah tempat Untuk musang-musang yang lagi hamil Menyusui Yang sudah selesai kimpoi atau kawin Yang pas ada pemisahan Ruangan sunyi, tenang, aman Nah disini tempatnya Seperti ini ada beberapa kandang ya Yang saya tutup ya Di dalamnya musang-musang Ada yang lagi menyusui Ada yang lagi hamil Dan ada yang baru pisah sapi Dari jantan kemarin Beres kimpoi Nah penjelasan sedikit Tentang musang Pas sehamil sampai melahirkan Kimpoi ya Dia mengenjantan Jadi si musang ini Kalau sudah sama-sama birahi Dua-duanya baik jantan Atau matinya Itu gampang Tinggal langsung Kawinkan Kimpoikan Selesai kimpoi Beres Paling lama Kurang lebih seminggu Paling cepat juga Sehari dua hari juga Sebenarnya bisa Cuman Kalau kata orang Sudah memilik-milikannya Tergantung Rezikinya Kalau bagus berarti hamil Kalau kurang bagus berarti Jom Belum ada Ya bisa dibilang hamil anggur ya Nggak ada anaknya Nah pas yang mengawinkan musang itu Kalau misalkan cocok Birahi dua-duanya Satu minggu juga cukup Satu minggu Nah udah dikala mereka berantem Ataupun salah satu Jantan atau petina Udah menolak Untuk kimpoi berantem Lalu kita pisahkan sapi Menghitung pas sehamil Pas sehamil itu Kurang lebih Kalau musang pandan Bulan ya Akar Kurang lebih 60 hari 60 hari Dari menghitung awal Pas sepemisahan Dari jantan 60 hari Hitung dari tanggalnya Nah Misalkan tanggal 1 Januari ya Nah nanti kita Tanggal 1 Maretnya Itu udah ditandain Prediksi musang Akan Melahirkan Walaupun Tidak sesuai Prediksi Kadang H-3 Atau H-3 Itu udah harus Siaga 1 Kita harus Stand by Lihatin Cek Bantau terus musangnya Selama kurang lebih 24 jam Kalau bisa pasang CCTV Oke Kurang lebih seperti itu Masa hamil Kurang lebih 60 hari Lalu Kalau misalnya Hidupan tidak stres Menyusui Hidupnya yang baik Nah Pas sehidup Menyusui Kurang lebih Ya kurang lebih Kebanyakan 1 bulan aja cukup 1 bulan Sapih Kawinkan lagi Tunggu masa birahi Kawinkan Hamil lagi Lalu menyusui lagi 1 bulan Kurang lebih berarti 3 bulan 1 minggu Untuk pas sehidup Musang Berekosistem Atau Batu-batu Ternak Rusang Itu paling cepat Paling cepat Ada pun yang lambat Seperti Masa birahnya Lewat Ataupun lama Oke Kita next time Lihat Musang yang lagi Pasir hamil Pasir hamil Ini ada nih Musang yang lagi Pasir hamil muda nih Namanya Siluna Kemarin baru pisah Jantan 1 minggu yang lalu Saya udah isolasikan Di tempat ini Di ruangan sepi Aman Tidak berisik Supaya hidupan Tidak stres ya Takutnya keguguran Ini Siluna Kita kasih makan aja Jangan dimandingin Jangan dimainin Kasih makan Minum Sandboy 24 jam Mayar putih Perangur Seperti ini Ini Indukkan Baru pasir Sapi Kawin dari jantan Nunggu 1 minggu Siluna Namanya Kita lihat Yang Musang Baru Hamil Satu bulan Nah Salat kurama Ini Namanya Itu Si Mona Ini Mona Ini Usia Kandungannya Kalau Saya Itu Sekarang Kita Cek Atau Pantau Indukan Musang Yang Hamil Usia Di Sekitaran Satu Bulan Sebenarnya Satu Bulan Belum Kelihatan Ya Sudah Mulai Kelihatan Dari Putih Susunya Sudah Mulai Membesar Terus Ada Sedikit Merah Merah Dan Bagian Puting Itu Menipis Itu Pas Musang Kalau Misalnya Jelas Pengen Positif Pastinya Di Usia Kandungan Kurang Lebih 45 Atau 50 Hari Dia Sudah Membulai Perutnya Membesar Ada Atau Tidak Sudah Pasti Positif Nanti Saya Akan Kirimkan Videonya Next Musang Musang Yang Lagi Hamil Tua Ada Di Video Sebelum Nah Inilah Musang Yang Baru Usia Satu Bulan Simona Kita Lihat Musang Yang Lagi Menyusui Oke Sini Sini Lihat Sini Oke Sahabat Kenama Nah Sedikit Penjelasan Tentang Musang Yang Lagi Menyusui Ini Namanya Elena Musang Jadi Bajak Bahi Jawa Hasil Bread RMK Dulu Berarti F1 Ya Karena Elena Ini Head Moja Putra Diego Dan Sekarang Di Kandanggura Marumah Musang Bluakarta Sudah Menghasilkan Keturunan Anaknya Tiga Sekarang Lagi Pas Menyusui Usia Anaknya Kurang Lebih Baru Minggu Sini Selasa Baru Tiga Hari Tiga Hari Anaknya Tiga Warnanya Semua Abu Kelabut Bapaknya Bali Lagi Menyusui Antai Banget Tenang Banget Ini Mukanya Terlihat Stress Bagus Nah Selain Si Elena Yang Menyusui Di Kanang Kurama Ada Lagi Si Jui Jui Juita Yang Tau Juita Di Kanang Kurama Si Musak Putih Kita Lihat Nah Sahabat Kurama Jui Ini Kemarin Lahirannya Kotor Kotor Banget Kanong Musang Yang Lagi Pas Hamil Melahirkan Atau Lagi Inusui Dilarang Untuk Main Mandi Atau Dain Yang Lain Ya Anaknya Tinggal Dua Kemarin Reject Dua 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 Mati Dua Sekarang Alhamdulillah Jadi Pas Terunan Yang Kedua Anak Yang Empat Kemarin Tinggal Dua Yang Pertama Itu Lima Reject Semua Jadi Ini Salah Satu Dukannya Gampang Stress Gampang Stress Anak Tinggal Lagi Main Tidak Menyusui Minum Kita Kasih Makan Minum Nah Oke Sahabat Kurama Mungkin Itu Saya Menjelaskan Tentang Musang Pasen Dimana Kimpoi Melahirkan Hamil Sampai Menyusui Sahabat Kurama Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Yang Like Comment Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Banyak Semoga Bermanfaat Video Dari Channel Yang Musang Kurama Oke Next Time Video Selanjutnya Di Channel Yang Musang Kurama Silahkan Yang Request Ditunggu Di Kolom Komentar Salam Salam Nustari Salam Kurama Oke Next Time